Intro Progres pembangunan rumah hun yang tetap korban gempa di Nusa Tenggara Barat telah berlangsung cukup lama, terutama pasca gempa pada bulan Agustus 2018 lalu. Pemerintah sendiri menargetkan pada bulan April agar proses pembangunan ini sudah harus dijalankan, lantaran dianggap lambat. Meski demikian, di Dusun Batu Kantar, Desa Narmada, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sejauh ini banyak masyarakat yang sudah bisa menepati rumah hun tap tersebut. Dimulai dari bulan Januari, pembangunan rumah hun yang tetap di desa ini mulai dilakukan. Ada 114 rumah yang mengalami rusak berat. Hingga pada bulan Maret ini, masyarakat sudah bisa menempati rumah hun yang tetap mereka. Rumah dengan tipe Risa menjadi pilihan dominan dari masyarakat yang ada di Desa Narmada ini. Dari 114 korban bencana yang ada, 113 korban bencana yang memilih rumah Risa dan satunya memilih rumah tipe Riko. Ada pun jumlah rumah yang dibangun dari pokmas yang ada di Dusun Batu Kantar ini, yaitu sebanyak 59 rumah. Dikatakan oleh Ketua Pokmas di Dusun Batu Kantar Desa Narmada bahwa dipilihnya rumah Risa ini lantaran pembangunannya cepat dan tidak terlalu rumit. Sementara untuk biaya tambahan, rata-rata masyarakat menambah dengan biaya sekitar 5 juta rupiah. Ketoroyong untuk pengangkutan bahan dari material maupun panel sampai pengerjaan ada juga sebagiannya. Apalagi untuk, cuma yang tidak bisa kita kerjakan itu akan tetap sama kursus ya. Itu harus berhubung kita khusus untuk mengerjakan. Kalau tembok ya bisa kita kerja sendiri, masyarakat juga banyak yang kerja. Selain karena pembangunan rumah dengan tipe Risa yang cepat dan sederhana, dikatakan oleh Widjang, TA Infrastruktur Rekompak, bahwa cepatnya pembangunan rumah ini dikarenakan bentuk kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun sendiri dan kinerja serta bantuan dari pokmas yang ada. Boleh dibandingkan dengan misalnya KPR, BPN dan sebagainya. Rumah semacam ini sudah diatasi 10 juta. Tapi mereka bisa dengan menggunakan uang 50 juta efisien. Bisa melakukan ini, ini hebatnya dengan percaya kepada masyarakat membangun sendiri. Dari PU adalah technical assistant. Kita terjunkan teman-teman CPNS, teman-teman vaksitator, yang kemudian ngajarin mereka mulai dari nol bagaimana membangun rumah, bagaimana menyiapkan RAP, bagaimana berproses dan sebagainya, didaminkan oleh teman-teman. Lebih lanjut, Lombok Tengah, Mataram, dan Lombok Barat adalah wilayah dengan progres cukup bagus dalam pembangunan rumah Risa ini, dibandingkan dengan wilayah lain seperti Lombok Utara dan Lombok Timur. Sementara itu perlu diketahui bahwa untuk rumah Risa yang sudah dibangun di seluruh wilayah yang ada di Nusa Tenggara Barat, sekitar 1.500 wilayah yang dalam proses dari 5.000 korban yang sudah memilih rumah di Perisa ini. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, GED TV – Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!